Intro Yo, hello guys, balik lagi bersama saya Diafdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda-jeda di balik motion yang lagi viral di tiktok Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan, jika sudah kalian tinggal buat track ya Nah, disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek saja ya Nah, oke disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 14 Nah, tapi disini saya mau pangkas untuk audionya ya Di bagian detik 11-15 guys Soalnya ini saya mau sedikit pendekin saja untuk lagunya atau audionya Jadi kalian misalnya mau ngikutin sampai di bagian detik 11-15 boleh juga Tapi kalau misalnya mau sampai di bagian detik 14 boleh juga ya Dari kalian saja guys, mau sampai di mana Nah, disini saya mau pangkas saja sampai di bagian detik 11-15 Tujuannya apa bang? Dipangkas ya, supaya lebih pendek saja Dan lagunya itu supaya nanti dianya sedikit lebih bagus di bagian akhirnya ya Soalnya bagian akhiran lagunya itu kayak langsung tiba-tiba mati gitu guys Jadi kayak kurang worth it saja gitu ya Nah, kalian paham kan apa yang saya maksud? Nah, jadi kalau kalian misalnya nggak paham, kalian tinggal putar saja guys audionya Itu bakalan langsung mati gitu guys di bagian akhirnya Jadi saya mau pangkas di bagian detik 11-15 ya Nah, oke disini saya pangkas ya menggunakan yang ini Untuk kalian yang mau dipangkas juga boleh Dan disini mau saya kasihkan akhiran ini yang 100 Tandain dulu di awas ini 100 Di bagian detik 10-13 dan di bagian akhir saya mau kasih jadi 0 Supaya nanti akhirannya itu supaya lebih menutupin aja gitu ya Menjadi kecil gitu guys untuk audionya Nah, oke karena ini sudah kita tambahkan dan sudah kita pangkas di bagian detik 11-15 Disini kita tinggal kembali ke awal aja ya untuk penambahan foto guys Kalian klik tanda plus di bawah Pilih bagian media dan tambahkan saja foto kalian ya Nah, contoh disini saya menggunakan foto yang ini Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 2-10 menggunakan yang ini Pangkas saja fotonya di bagian detik 1-15 menggunakan yang ini Nah, disini tuh kalian tinggal klik tanda plus di bawah dulu Pilih bagian media dan tambahkan foto yang beda ya Contoh seperti ini Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 10-13 menggunakan yang ini guys Kembali ke bagian awal Pangkas fotonya di bagian detik 2-10 menggunakan yang ini Disini kalian tinggal klik tahan foto yang barisan kalian pangkas di bagian sebelah kiri Yang ganda atas ini tahan geser ke bawah ya seperti ini Jika sudah, kalian tinggal klik dulu foto yang panjang di sebelah kanan guys Pilih bagian move dan transfer Disini kalian pilih bagian icon ketiga Tandain di awal sini di bagian detik 2-10 Dan di bagian detik 4-01 kalian tinggal zoom aja ya untuk fotonya Pilih saja yang 1080 ini supaya cepat Ubah jadi 1400 guys Checklist Kalian tinggal masuk aja ke bagian akhir Di bagian detik 9-23 Tandain keyframe disini Dan di bagian akhir ini kalian tinggal ubah lagi fotonya jadi seperti semula ya Pilih saja yang 1400 Ubah jadi 1080 Checklist Masuk ke tengah Pilih kurva kedua kasih full aja Kembali ke bagian awal Nah masuk ke bagian tengah awal ini Kalian kasihkan kurva keempat ya Ubah jadi seperti ini Kembali Pilih bagian icon ke satu Tandain di awal lagi Dan di bagian detik 4-01 Kalian geser aja fotonya ke bagian atas seperti ini guys Masuk aja ke bagian akhir dulu ya Disini kalian tandain di bagian detik 9-23 Dan di bagian akhir kalian tandain juga Geser ke bagian tengah Nantik yang di akhir Nantik yang di bagian detik 9-23 Kalian geser ke bawah fotonya Kalian tinggal sesuaikan aja ya Dengan ujung foto yang di atas Supaya tidak hitam Nah kayak gini Jika sudah Kalian tinggal masuk aja ke bagian tengah Pilih kurva kedua Kasih full juga sama kayak tadi Untuk di bagian awal Kita tinggal kasih kurva keempat Seperti ini juga ya Supaya sama dengan zoomnya nanti Bang kenapa tutorialnya jenjah berjalan lagi Nah karena lagi trendnya yang kayak gini ya guys ya Untuk di tiktok Itu sudah 2000 pengguna audio atau sound Nah jadi kita cari-cari juga Untuk kalian yang mau request Kalian bisa langsung aja tag akun tiktok saya ya Untuk nama akun tiktok saya masih sama Kayak nama akun youtube Afdal GMP Atau bisa kalian tulis aja Afdal gitu ya Atau kalian bisa cek aja di Linknya pin komentar Kalian cek aja Kalian bisa tag-tag juga ya Audio yang mana mau kalian request Nanti saya bakal cek di satu-satu Kalau misalnya sudah cocok dengan Apa yang saya inginkan Yang kalian tag langsung saya buatkan Kok guys tanpa basa basi Apalagi kalau soundnya itu lagi viral gitu ya Oke kita lanjut aja Nah disini tuh kalian tinggal kembali dulu ya Dan kalian tinggal pangkas aja fotonya Sesuai bit mulai dari detik 3.10 Kalian klik fotonya Pangkas menggunakan yang ini Kalian tinggal pangkas-pangkas aja Sampai di bagian akhir ya Nah jika sudah dipangkas Kalian tinggal paskan lagi di bagian detik 923 guys Untuk bagian Tandanya Disini kalian klik tanda plus di bawah Pilih bagian yang kotak ya Dan pangkas di bagian detik 11.15 Disini tuh kalian tinggal Pilih saja bagian titik 3 di kanan atas Dan kalian isi ke area komposisi Pilih bagian color and fill Dan pilih yang ini Kembali pilih bagian move dan transfer Disini kalian pilih icon ketiga dulu ya Pilih yang 1920 Ubah jadi 2500 Checklist Pilih saja bagian icon kedua Tandain di bagian awal sini Dan di bagian akhir Kalian tinggal putar aja guys Seperti ini Masuk ke tengah Pilih kurva yang keempat Kasih seperti ini Kembali Disini kalian pilih blending Tandain di awal 0 Di akhir juga 0 Di bagian tengah sini detik 10.13 Kalian naikin lagi jadi 100 Masuk ke tengah Pilih kurva kedua kembali Ini kayak gini aja Nah ini udah jadi ya Kita tinggal kembali aja ke awal Untuk penambahan efek Di semua foto yang ada Klik saja foto yang awal Pilih blending dan opacity Tandain di bagian detik Tandain di bagian detik 1.15 Dan di bagian awal Ubah jadi 0 Kembali Pilih efek Tambahkan saja efek Ubin di bagian Distort Set the world Aktifkan Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian blur Dan pilih bagian buram gerak Atau motion blur Ini kalian gak usah ubah Kalian tinggal pilih saja bagian Foto yang ini ya Yang ganda bagian bawah ini guys Kalian klik Nah disini kita tinggal Salin efek yang tadi ini Yang dua ini Salin Tempel di foto yang ganda bawah Kemudian kalian kembali Klik saja foto yang ganda atas Pilih bagian efek Dan tambahkan efek Pilih bagian mathemask Pilih bagian usah Pata web Untuk bagian awal Kalian tinggal ubah saja Menjadi 50 ya Untuk yang 0 ini kalian klik Ubah jadi 50 Checklist Pilih bagian yang ini guys Gandakan satu layar Klik yang ganda di atas Pilih bagian efek Dan kalian pilih usah Untuk awalnya Kalian ubah saja Yang 50 jadi 0 Checklist Untuk yang 100 Sobat jadi 50 Checklist Kembali Pilih bagian move Dan transfer Kalian tandain Di bagian Awal ya Dan di akhir ini Kalian tinggal geser saja Ges untuk fotonya Kesebelah Kiri sampai hilang ya Nah seperti ini Ini tahan saja Geser ke akhir Masuk ke bagian tengah Pilih kurva Kedua Kasih full Kembali Kalian klik foto yang ganda Di bawah Yang di bagian tengah ini ya Di antara yang paling bawah Dan atas Jadi yang di tengah Kalian klik Pilih bagian move Dan transfer Sama kayak tadi ya Tandain di awal Dan untuk di bagian akhir ini Geser ke sebelah kanan Sampai hilang Tahan ke akhir Masuk ke tengah Pilih kurva Dua Kasih full Hasilnya nanti itu Seperti ini ya Ngebuka Kalian klik saja Foto yang di bagian Sebelah kanannya Yang panjang ini Di bagian detik Dua sepuluh Pilih efek Dan tambahkan saja Efek ubin Di bagian tengah Sini ada Aktifkan Kembali Tambahkan efek Pilih saja bagian Ombang ambing Di tengah sini ada Kalau tidak ada di tengah Kalian bisa pilih Bagian move Atau transport Dan pilih Ombang ambing Atau stilet Untuk bagian sudutnya Kalian klik yang 45 Ubah jadi 90 Checklist Untuk bagian Frequensi Disini kalian tinggal Ubah saja Menjadi Sekitar 3 Checklist Untuk bagian Magnitude 0 Tandain di akhir ya Di bagian awal Jadi 180 Checklist Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kasih naik seperti ini Ini juga kayak gini Kembali Pilih titik 3 ini ya Gandakan Klik saja Ombang ambing di bawah Untuk bagian Sudutnya jadi 0 Checklist Untuk bagian frekuensinya Kalian tinggal ubah Jadi 13 Dan naikin yang 0 Jadi 43 Jadi 13 43 Untuk magnitude awal Kalian tinggal ubah saja Yang 180 Jadi 359 Checklist Ini untuk Keyframe akhir Tahan Geser ke tengah sini ya Nah Jika sudah Kalian masuk ke tengah Kurvanya aman Kembali saja Tambahkan efek Disini kalian pilih saja Bagian Warna dan cahaya Eh bentar Pilih bagian move Dan respon dulu ya Disini pilih guncang otomatis Atau auto shake Untuk magnitude Kalian tandain aja Di bagian sini ya Nah di akhir ini 0 Di bagian awal Kalian ubah jadi 16 Checklist Eh sorry bukan 16 Disini 100 ya Checklist Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Kembali Untuk bagian frekuensi Kita ubah jadi 16 Ini yang 16 ya Nah disini kalian kembali Tambahkan saja efek Pilih bagian warna dan cahaya Dan pilih paparan gamma Tandain aja di akhir ini 0 Di awal jadi 1 Klik saja yang 0 ini Untuk exposure Ubah jadi 1 Checklist Masuk tengah Pilih kurva 3 Kasih seperti ini Kembali Tambahkan saja efek Disini kalian tinggal Pilih bagian Distorge atau world Dan pilih lengkuan gelombang Atau wave 4 Nah untuk bagian tahap Tandain di akhir 0 Di awal jadi 1 Masuk tengah Kurva 3 Kasih next tengah Kembali Untuk sudut Kalian klik Ubah jadi 38 Plus bukan minus Untuk bagian jarak Jadi 8 Checklist Naikin yang 0 Jadi 8 Jadi 8,8 Magnitude 4,5 Di awal Di akhir jadi 0 Masuk tengah Kurva 3 Kasih next tengah Kembali Pilih titik 3 ini ya Dan gandakan Klik saja lengkuan gelombang bawah Untuk bagian sudutnya Pilih plus minus di bawah Ketik 36 Checklist Untuk bagian jaraknya 9,5 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian Move atau transport Disini pilih pemindahan Acak atau random displacement Nah untuk bagian magnitude 0 di akhir Di awal Kalian ubah jadi 650 Checklist Masuk tengah Kurva 3 Kasih full kayak gini Kembali Untuk bagian skater Kalian tinggal Tandain di awal 200 Di akhir jadi 0 Masuk tengah Kurva 3 Kasih full juga Kembali Pilih titik 3 ini Dan gandakan Tambahkan saja efek Pilih bagian Buram gerak Di tengah sini ada Untuk tunenya Kalian naikin jadi 3,50 Supaya apa? Supaya buram banget Nanti kayak gini Kembali Ini sudah jadi Kalian tinggal klik saja Foto di sebelah kanannya Pilih efek Tambahkan saja efek Ubhin Di tengah sini ada Aktifkan Kembali Tambahkan lagi efek Pilih bagian Ombang ambing Di tengah sini ada Untuk bagian sudut Kalian klik yang 45 Ubah jadi Minus 90 Pilih plus minus Di bawah Ketik 90 Checklist Untuk bagian frekuensi Kalian ubah jadi 0 Checklist Naikin yang 0 Jadi 40 Magnitude 0 Tandain di akhir ya Di awal jadi 125 Kembali Tambahkan efek Pilih bagian Distort Set of work Dan pilih bagian Remas Atau squeeze Untuk bagian kekuatan Tandain di awal 0 3 Tahan Geser Kawal Tandain juga Di akhir Masuk ke tengah Sini Ubah jadi Minus 0 0 4 Nah Seperti ini Masuk ke tengah Sini Pilih kurva 4 Sebelahnya Juga 4 Kembali Tambahkan Saja efek Buran Menggerak Ya di tengah Sini ada Pilih yang ini Supaya cepat Salin Satu layar Kembali Klik Tahan Sampai Ceklist Semua foto Di atasnya Kecuali yang Hitam Putih Paling atas Jangan Di Ceklist Pilih Yang ini Pilih Bagian Yang ini Hapus Semua Hijaunya Kecuali Yang ini Jika Sudah Tempel Nah Disini Kalian Tinggal Klik Foto Yang Di bagian Detik 401 Ini Pilih Titik 3 Di atas Kalian Balik Horizontal Atau Disini Jangan Dibalik Boleh Bentar Cocok Dibalik Jangan Dibalik Di bagian Sini Yang Dibalik Di Detik 6 2 3 Disini Saya Balik Horizontal Untuk Kalian Yang Tidak Mau Dibalik Ya Gap Apa Dari Kalian Aja Nah Oke Untuk Disini Boleh Dibalik Juga Boleh Dibalik Boleh Enggak Coba Kita Cek Dulu Hasilnya Bagus Gak Gak Gitu Gitu Yang Di Awal Saya Balik Nah Oke Karena Ini Sudah Jadi Kita Tinggal Kembali Ke Awal Untuk Penambahan Efek Transisi Oh Ya Kalian Masuk Dulu Ke Bagian Sini Di Bagian Detik 7 2 3 Klik Fotonya Pilih Efek Tambahkan Efek Pilih Bagian Opacity Visibility Dan Pilih Bagian Berkedip Atau Blink Untuk Berkedip Ini Divulkan Aja 16 Kembali Kalian Tinggal Kembali Ke Awal Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Pangkas Di Bagian Detik 3 10 Pilih Titik 3 Di Atas Kalian Tinggal Regangkan Ke Area Komposisi Pilih Efek Tambahkan Efek Salinator Belakang Di Bagian Lain Di Bawas Ini Kembali Tambahkan Efek Pilih Bagian Move Water Transport Dan Pilih Bagian Regangkan Sumbu Atau Street Texas Tandain Di Awal 163 Masuk Tengah Kurva 2 Kasih Full Sebelah 3 Full Kembali Untuk Sudutnya Tandain Di Awal 0 Di Akhir Jadi 200 Checklist Kembali Kalian Tinggal Masuk Ke Bagian Detik 2 10 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Pangkas Di Bagian Detik 3 10 Pilih Titik 3 Di Atas Kalian Tinggal Regangkan Pilih Efek Tambahkan Salinator Belakang Di Tengah Sini Ada Kembali Tambahkan Efek Ubin Di Tengah Sini Ada Tandain Di Awal Di Akhir Jadi 1600 An Aja Mau Lebih Juga Gap Apa Dari Kalian Aja Ini Di Aktifkan Yang Di Bawah Jika Sudah Kalian Tinggal Masuk Tengah Kurva 3 Biar In Aja Kayak Gini Kembali Kalian Pilih Blending Tandain Di Awal Di Akhir Jadi 0 Nah Disini Kalian Pilih Yang Ini Salin Satu Layar Tempel Di Bagian Detik 501 Pilih Yang Ini Tempel Satu Layar Kalian Tinggal Klik Saja Pilih Efek Tambahkan Efek Pilih Warna Dan Cahaya Dan Pilih Bagian Pergesekan Hue Atau Hue Shift Tandain Di Awal 0 Eh Di Akhir 0 Di Awal Jadi 259 Nah Gitu Aja Kembali Disini Kalian Tinggal Masuk Ke Bagian Tengah Sini Nah Di Bagian Detik 3 25 Klik Tanda Plus Di Bawah Pilih Yang Kotak Ini Yang Kotak Kalian Tinggal Pilih Bagian Move Dulu Geser Ke Bagian Bawah Sini Nah Di Bagian Bawah Sini Jika Sudah Kalian Pilih Yang Icon Ketiga Ini Ubah Jadi Yang 200 4580 Checklist Ini Kita Panjangkan Dulu Sampai Di Bagian Detik 7 23 Eh 702 Jauh Banget 23 Jika Sudah Kalian Tinggal Pilih Bagian Efek Kalian Tambahkan Efek Dan Pilih Bagian Salinator Belakang Kembali Tambahkan Lagi Efek Di Bagian Distorsi Dan Pilih Lengkuan Gelombang Tandain Aja Di Bagian Awal Dulu Ya Di Awal Sini 0 Kemudian Di Tengah Sini Jadi 1 Di Akhir Jadi 2 Masuk Tengah Kurva 3 Kembali Untuk Sudutnya 100 Minus 135 35 Checklist Untuk Bagian Jarak 10 Magnitudenya 0 Tandain Di Akhir Kemudian Di Awal Di Tengah Sini Kalian Tinggal Naikin Aja Menjadi 6 8 Masuk Tengah Eh Tengah Akhir Pilih Kurva 3 Kasih Gini Kembali Pilih Titik 3 Ini Dan Gandakan Klik Lengkuan Gelombang Bawah Untuk Sudutnya Menjadi Minus 58 Nah Nanti Hasilnya Kayak Gini Kembali Aja Disini Kalian Tinggal Tambahkan Satu Efek Lagi Pilih Bagian Blur Dan Pilih Gausam Blur Ini Untuk Bagian Kekuatannya Ubah Jadi Nol Supaya Nanti Tidak Nge Blur Hasilnya Kembali Aja Pilih Titik 3 Di Atas Kalian Tinggal Balik Secara Vertical Hasilnya Nanti Bakal Seperti Ini Tahan Aja Keatas Ini Udah Jadi Kita Tinggal Kembali Dan Tambahkan Saja Untuk Efek CC Atau Colour Disini Saya Pakai CC Yang Biasa Bukan Yang Kuning Untuk Kalian Mau Yang Kuning Ada Preset 5 MB Kalian Tinggal Cek Aja Nah Untuk CC Yang Biasa Ada Preset 5 MB Kalian Tinggal Pakai Aja Yang Manu Kalian Suka Nah Disini Kalian Pilih Yang Ini Pilih Semua Pilih Ini Lagi Salin 7 Kembali Pilih Proyek yang Diatas Kalian Buat Jika Sudah Pilih Yang Ini Dan Tempel 7 Layar Disini Saya Tidak Pakai Untuk Bagian Group Yang Paling Bawah Ini Itu Soalnya Ada Yang Kayak Apa Namanya Garis Eh Bukan Garis Bayangan Bayangan Kiri Kanan Atas Bawah Biasa Dipakai Boleh Enggak Dipakai Juga Gapapa Nah Oke Ini Udah Jadi Kayak Gini Aja Guys Oh Iya Untuk Bagian Oh Ini Kelebihan Ya Sorry Kelebihan Ini Saya Tunggu Pangkas Bagian 3 Paling Atas Tujuannya Apa Dipangkas Supaya Nanti Hasil Lahirnya Tetap Kayak Gini Stabil Nah Ini Udah Jadi Kalian Pilih Pengaturan Di Atas 30 Jadi 60 Dan Kalian Tinggal Export Aja Guys Nah Oke Mungkin Sekian Video Saya Untuk Disini Kalian Tinggal Langsung Tunggu Aja Saya Disini Mau Lihat Dulu Hasil Akhirnya Garang Garang Banyak Gini Ini Bentar Banget Kurang Dari Satu Menit Untuk Export Karena Cepat Ini Juga Tutor Nggak Lama Jadi Kalian Tunggu Aja Kurang Dari Satu Menit Pak Pake Yang 1080 Aja Jangan Yang 720 Ini Cepat Banget Kalo Export Nah Kan Udah Jadi Nah Kita Lihat Hasil Dulu Oke Ini Udah Jadi Kita Tinggal Save Aja Atau Simpan Nah Oke Mungkin Sekian Video Dari Saja Mohon Maaf Jika Banyak Salah Kata See During Stay My Video Bye Sampai Bertemu Di Sampai 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 Sampai